Halo guys, sekarang ini lagi ngetrend banget yang namanya VR atau Virtual Reality. Kira-kira apa sih VR itu? Sebelum kita membahasnya, gue bakal ngajakin beberapa orang buat nyobain Samsung Gear VR ini. Yuk kita lihat gimana reaksi dan komentar mereka. Oke, tadi mas sama mbaknya udah nyobain ya Samsung Gear VRnya, tadi lihat apa nih mbak? Dinosaurus, terus ada yang mancing juga, ikan hiu. Dinosaurus. Dinosaurus, kalau mbaknya? Iya temen aku, kayak hiu. Jadi ada yang lihat hiu, ada yang lihat dinosaurus ya, rasanya apa nih? Keren sih. Keren, kayak di atas. Kayak beneran. Kayak beneran ya? Kayak masuk di situ. Kayak masuk di situ ya, kayak real banget ya? Bener. Kayak terjun langsung ya. Tapi pas dipakainya tuh nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya? Setelah pakai ini kayak pusing gitu nggak sih? Enggak sih biasa. Enggak ya? Nah, tadi kita udah lihat kan gimana reaksi orang-orang setelah mencoba Samsung Gear VR ini. Lo pasti penasaran kan? Ini dia penjelasannya. Selama ini kita cukup akrab dengan perangkat VR murah meriah seperti ini. Perangkat ini menawarkan pengalaman menikmati virtual reality paling basic. Namun saat ini, Samsung bekerjasama dengan Oculus berhasil menciptakan headset virtual reality yang canggih yang cukup terjangkau bernama Samsung Gear VR. Samsung Gear VR menawarkan sensasi virtual reality yang lebih modern. Gear VR nyaman dipakai karena ringan dengan bobot 300 gram. Headset ini dapat bekerja sempurna dan compatible dengan Samsung Galaxy S6, Galaxy S6H, Galaxy S6H+, Galaxy Note 5, Galaxy S7, dan Galaxy S7H. Gear VR memiliki slider di sisi atas untuk mengatur fokus pandangan, tombol black di sisi kanan, tombol volume di sisi kiri, serta port micro USB untuk mengisi baterai smartphone. Oh iya, Gear VR ini juga dilengkapi touchpad untuk navigasi seperti memilih menu atau menggerakkan karakter saat bermain game. Kali ini kami menduetkan headset Gear VR dengan Samsung Galaxy S6H. Sebelumnya kami juga sudah menginstall aplikasi Oculus di smartphone dan mendownload beberapa konten virtual reality berupa game dan video di dalamnya. Selain konten VR, kita juga bisa melihat galeri foto dan video biasa dalam format virtual reality. Rasanya, ya seperti melihat foto dan video pribadi kita di layar bioskop, bahkan sensasinya seperti mengunjungi dan ada di berbagai tempat di belahan dunia. Nah, kalau ingin mendapat pengalaman yang jauh lebih mengesankan, kalian wajib menikmati konten khusus yang memang diciptakan untuk virtual reality. Contohnya seperti video Jurassic World berikut ini. Di sini kita seolah ada di tengah hutan belantara di mana ada seekor brontosaurus yang mencoba berinteraksi dengan kita dari jarak yang sangat dekat. Atau mencoba menyelami dalam dan dinginnya laut Antarctica untuk pertama kalinya sembari berenang bersama predator laut melalui konten Ocean Rift. Pengalaman ini benar-benar terasa nyata. Kalau mau lebih interaktif lagi, kalian bisa bermain game virtual reality. Misalnya, bisa kalian coba game tembak-tembakan Anchor Wars yang seru banget dengan sensasi seperti perang di luar angkasa beneran. Selain itu, salah satu game favorit kami lainnya adalah Smash Hit. Dalam game ini, kita harus menembak kristal menggunakan bola. Mengarahkan kekeran bisa dilakukan dengan kepala dan menembakkan bola bisa dilakukan dengan menekan touchpad. Sesasinya seperti ini. Nah, bukan cuma main game atau nonton film. Kalian juga bisa browsing di Samsung internet buat akses video-video di Youtube atau ngecek sosial media kalian. Lagi-lagi rasanya seperti browsing atau akses media sosial di layar bioskop. Yap, dengan Samsung Gear VR ini kalian bisa masuk ke dunia berbeda yang mungkin sebelumnya cuma bisa kalian bayangin atau liat di TV aja. Sekian dulu penjelasan dari gue tentang virtual reality. Bye-bye!